Kisah si pedang terbang jelit lima. Dan kemunculan lima orang tamu ini pun seperti setan saja. Tahu-tahu mereka telah muncul di pekarangan kelenteng itu. Sengun yang oleh ayahnya ditugaskan berjaga di ruangan depan kelenteng, terkejut dan kagum. Lima orang tamu itu benar-benar hebat, tanpa mengeluarkan suara, juga tidak nampak bayangan mereka datang, tahu-tahu sudah berdiri di situ, berjajar bagaikan patung, tidak mengeluarkan suara, namun mereka berdiri tegak dengan sikap berwibawa. Inilah lima orang yang oleh ayahnya dan dua orang susyoknya disebut sebagai Butek Ngo Sing Leong, lima naga sakti tanpa tanding. Mereka adalah tokoh-tokoh besar dari perkumpulan atau aliran Huat Kau dan kabarnya mereka memiliki tingkat ilmu kepandayan yang hebat, bahkan menurut ayahnya, tingkat mereka sudah sebanding tingkat ayahnya dan dua orang susyoknya. Bukan main. Padahal, selama ini dia selalu beranggapan bahwa di dunia persilatan, ayahnya dan dua orang susyoknya merupakan datuk-datuk tanpa tanding. Apalagi setelah melihat perwujudan mereka, hatinya meragu. Dia sudah mendapat keterangan jelas dari ayahnya mengenai lima orang tokoh ini dan setelah kini mereka berada di pekarangan, wajah mereka disinari lampu-lampu gantung di depan kelenteng, dia dapat mengenal mereka satu demi satu. Orang pertama dari lima naga sakti itu adalah Ang Sin Leong, naga sakti merah, Ye Ukiat, seorang laki-laki berusia 45 tahun, bertubuh tinggi tegap dan berwajah tampan, sikapnya tinggi hati dan pakaiannya serba merah. Di pinggangnya terselip sebat tangguk yang punggungnya seperti gergaji. Orang kedua bernama Tiat Sin Leong, naga sakti besi, Lai Chin, yang berusia sekitar 40 tahun, tubuhnya tinggi kurus dengan muka pucat. Nampaknya saja orang ini berpenyakitan dan emah, akan tetapi sesuai dengan julukannya, dia adalah seorang manusia besi alias kebal tubuhnya, keras seperti besi. Dia memegang sebatang ponce, tombak cagak, yang beronce biru. Orang ketiga seorang wanita bernama H.W.I. Sin Leong, naga sakti terbang, Mohawea, berusia 30 tahun, cantik dan anggun, dengan sikap yang angkuh galak, pandang matanya dingin, tubuhnya ramping dan di punggungnya nampak siang kiam, sepasang pedang. Sesuai dengan julukannya, wanita ini memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang hebat sehingga ia dijuluki naga sakti terbang. Orang keempat bernama Lam Hai Sin Leong Kuahim, berusia 27 tahun, tubuhnya tinggi besar dan mukanya merah, gagah sekali. Sesuai dengan julukannya Lam Hai Sin Leong, naga sakti laut seiatan, dia memang memiliki keahlian dalam air seperti seekor naga laut, dan di samping keahlian dalam air, juga kuahim ini terkenal memiliki tenaga gajah. Orang kelima adalah adik dari kuahim ini, seorang gadis berusia 23 tahun yang bernama Bi Sin Leong, naga sakti cantik, kualian. Wajahnya cantik manis, terutama sekali metu dan mulutnya yang nampak menantang dan genit, tubuhnya ramping sekali dengan pinggang yang kecil dan pinggul besar. Sebatang pedang nampak di punggungnya, dengan ronce merah. Akan tetapi melihat mereka, apalagi orang ketiga, keempat dan kelima, senggun mengerutkan alisnya. Orang-orang seperti itu dikatakan amat lihai oleh hayahnya? Dia tidak percaya. Terutama sekali orang termuda, Bi Sin Leong Kualian. Gadis cantik yang nampak lembut itu bagaimana mungkin dapat memiliki ilmu kepandaian tinggi? Timbul keinginan hatinya untuk menguji dia lalu turun dari ruangan depan, kepekarangan menghampiri lima orang yang berdiri bagaikan patung itu. Senggun mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat. Pemuda remaja yang berpakaian sutrap putih ini memang tampan dan pandai membawa diri sehingga sikapnya yang menghormat itu menyenangkan. Akan tetapi lima orang itu tidak bergerak. Kalau boleh saya mengetahui, siapakah gowi, Anda berlima, dan ada keperluan apakah datang ke kelenteng ini tanya senggun dengan sikap menjajagi. Din Sin Leong Kualian adalah seorang gadis cantik yang memiliki satu kelemahan, yaitu dia mudah terpikat oleh pria yang halus dan tampan. Kini, melihat senggun, diarpun. Pemuda itu masih remaja, paling banyak 16 tahun usianya, seketika ia terpikat. Pemuda itu memang tampan menarik. Mendengar pertanyaan senggun, Kualian lalu melangkah maju, mewakili empat orang rekannya tanpa minta persetujuan lagi dan ia memandang kepada senggun sambil tersenyum manis dan pandang matanya mengering tajam. Kami Butek Ngero Sin Leong, memenuhi undangan Kwe Ijau Lomo. Siapakah engkau, adik tampan? Kalau Kwe Ijau Lomo berada di kelenteng, tolong panggil dia keluar menemui kami. Dan engkau sendiri siapakah Kwe Ijau Lomo Tong Lui adalah ayahku dan namaku tong senggun. Aku memang ditugaskan ayah untuk menyambut Butek Ngero Sin Leong akan tetapi melihat Ngoi, aku menjadi ragu apakah benar aku berhadapan dengan Butek Ngero Sin Leong. Apalagi melihat engkau, Enci, yang masih begini muda, cantik dan kelihatan lemah. Padahal, menurut yang ku dengar, lima naga sakti adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan hebat. Kalau empat orang yang lain mengerutkan alis mereka memandang kepada senggun dengan tak senang, sebaliknya Bisin Leong Kualian terkekeh genit. Hai hai hik, katakan saja engkau menguji kami, adik tampan. Baiklah, sebagai putra Kwe Ijau Lomo, tentu engkau pun bukan anak sembarangan. Nah, untuk meyakinkan hatimu bahwa nama kami bukan hanya nama kosong belaka, majulah dan kalau udah iam sepuluh jurus selingmu dapat menyentuhku dan aku masih belum dapat menundukanmu, biar aku berganti julukan saja, hai hik ini senggun yang merasa mukanya panas karena penasaran. Memang dia pernah terdesak oleh murid mendiang Kong Hwe Iho Siang, akan tetapi dengan seorang diri saja dia mampu merobohkan tiga puluhan orang. Bagaimana mungkin hanya sepuluh jurus saja dia akan kalah oleh gadis yang usianya hanya beberapa tahun lebih tua darinya itu? Baik, enci kalau dalam sepuluh jurus engkau dapat menundukan aku, nanti di dalam aku akan memberi hormat dan menyuguhkan tiga cawan arak kepadamu. Akan tetapi bagaimana kalau aku mampu bertahan sampai sepuluh jurus kembali wanita itu terkekeh dan kini senyumnya yang lebar membuat retan giginya yang terpelihara rapi dan putih bersih nampak manis sekali. Kalau engkau mampu bertahan sampai sepuluh jurus, aku mengaku kalah dan aku akan memberi ciuman tiga kali padamu. Wajah sengguan berubah kemerahan akan tetapi hatinya girang bukan main. Dicium wanita biasa, betapapun cantiknya ia, masih belum ada artinya, akan tetapi dicium bisin leong kualian? Sungguh merupakan kebanggaan tersendiri. Baik, aku akan mulai, enci katanya sambil mencabut suling perak dari sabuknya. Bagus, aku sudah siap kata pula kualian gembira. Senggun yang tentu saja ingin mendapatkan kemenangan segera menyerang dengan sulingnya. Suling itu menjadi sinar putih kemiluan yang menyambar diiringi suara ngau yang nyaring, dan sudah meluncur ke arah leher walian untuk menotok jalan darah. Bagus kata kualian, dan dengan gerakan ringan sekali, ia mengelak. Senggun tidak melanjutkan serangannya. Dia teringat bahwa taruhannya adalah bahwa dia harus mampu bertahan sampai sepuluh jurus, maka sikap paling menguntungkan baginya adalah sikap berjaga diri dan mencurahkan seluruh daya untuk mencegah agar dia tidak sampai dikalahkan dalam sepuluh jurus. Satu jurus telah lewat dan dia tidak mau menyianyakan jurus-jurus selebihnya untuk menyerang karena dengan menyerang, penjagaan dirinya tentu kurang kuat. Setiap kali menyerang, tentu ada bagian tubuhnya yang terbuka dan pertahanannya lemah. Maka, kini dia hanya memutar suling menjadi gulungan sinar perak dan dia tidak melakukan serangan. Melihat ini, kualian tertawa. Hehehe, engkau adik yang tampan dan cerdik. Lihat, enci memulai menyerang. Mulailah wanita itu menyerang, dengan cengkeram dan totokan, sambil menghitung jurus-jurusnya. Gerakannya aneh namun indah, dan bau harum yang keluar dari kedua tangannya kalau ia menyerang, membuat senggun merasa agak pening. Dia terkejut dan mengerahkan sinkang karena maklum bahwa bau harum itu bukan sembarang bau, melainkan racun atau hawa beracun. Dia pun mengelak dan menggerakkan suling untuk menangkis kelebatan tangan yang mencengkeram atau menotok. Sampai hitungan ke-8, dia mampu bertahan dan hatinya sudah merasa kirang bukan main. Dia akan mendapal hadiah tiga kali ciuman, dan ada rasa bangga bahwa dia telah dapat membuat orang ke-5 dari Butek Ngero Sin Leong kalah bertaruh. Awas, jurus, ke-9 terdengar suara kualian dan kedua tangannya melakukan totokan dari kanan-kiri. Melihat ini, senggun menggerakkan sulingnya untuk menyambut tangan kiri gadis itu dengan totokan pada telapak tangan, sedangkan tangan kirinya siap menangkis totokan lawan dengan tangan kanan. Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan suara terkekeh, kepalanya bergerak dan tiba-tiba nampak sinar hitam menyambar dari atas kepalanya. Itulah rambutnya yang hitam dan panjang, yang merupakan senjata ampuh wanita itu di samping pedangnya. Rambut itu, sekali ia menggerakkan kepala dengan sentakan tertentu, telah terlepas dari sanggulnya dan rambut yang hitam panjang itu kini menyambar ke arah senggun, terpecah menjadi dua gumpal dan tahu-tahu dua gumpal rambut itu telah melibat kedua pergelangan tangan senggun. Demikian kuat libatannya sehingga pemuda remaja itu merasa kedua lengannya lumpuh. Nan, dalam sembilan jurus aku telah mengalahkanmu, adik tampan kata kualian. Senggun mengerahkan tenaga, berusaha melepaskan kedua tangannya yang terlibat rambut, namun gagal. Muka wanita itu demikian dekat dengan muka mereka sehingga dia dapat merasakan hembusan nafas dari hidung wanita itu ke mukanya, akan tetapi dia sudah gagal untuk mendapatkan cuman kemenangan. Dia menghela nafas kecewa. Baiklah, aku mengaku kalah dan aku akan memberi hormat kepadamu dengan cawan arak, katanya lemas. Hei hei, engkau tampan dan cerdik, sudah sepatutnya ku beri hadiah cuman, biarpun hanya satu kali, kata kualian dan tanpa melepaskan libatan rambutnya ia menggunakan kedua tangan merangkul leher pemuda itu, menariknya dan di lain saat, mulutnya telah mencium mulut senggun. Pemuda ini, hampir tingsan rasanya ketika merasakan betapa bibir yang lunak dan lembut, hangat dan penuh geirah itu menghisap bibirnya. Setelah kualian melepaskan ciumannya, senggun terengah dan mukanya menjadi merah sekali. Di Sin Leong kualian melepaskan libatan rambutnya sambil tertawa. Sementara itu, Ang Sin Leong Ye Ukiat, orang tertua yang menjadi pemimpin Butek Ngero Sin Leong, segera berseru dengan suara berwibawa ke arah kelenteng. Kau Eiji Aulomo, apakah engkau tidak cepat keluar menyambut kami dari dalam kelenteng segera terdengar suara tawa dan jawaban Kau Eiji Aulomo segera terdengar. Aha, maafkan kami, Butek Ngero Sin Leong. Kami sudah menyuruh puteraku menyambut, agaknya dia yang masih muda suka bermain main. Maafkan kami tiga orang datuk itu berjalan keluar dengan kedua tangan terangkap di depan dada, menyambut dengan gembira. Hei hei, lomo titik puteramu ini menyenangkan juga kata kualian kepada Kau Eiji Aulomo. Datuk yang gendut seperti kata itu tertawa. Hahaha, tentu saja. Anak siapa? Akan tetapi usianya baru 16 tahun? Nonakwa, maka ku harap engkau jangan menyerep diak keduanya tertawa, dan kualian menjawab dengan suara mengejek. Hem, aku bukan wanita yang suka memperkosa seperti engkau. Dan kalau saja puteramu ini seperti engkau, seperti seekor katak, aku tidak akan mengatakan dan menyenangkan, kembali mereka tertawa-tawa. Melihat sikap orang-orang itu, diam-diam senggun merasa heran. Kiranya lima orang tamu itu tidak banyak bedanya dalam hal sikap dibandingkan ayahnya dan kedua orang susioknya. Padahal, bukankah mereka itu tokoh-tokoh besar dari Hoat Kau? Dan sepanjang pengetahuannya, Hoat Kau adalah suatu aliran yang menjaga keras peraturan. Menjaga keras tegaknya hukum dan keadilan. Tadinya dia sudah khawatir mendengar ayahnya dan dua orang susioknya yang menjadi kepercayaan dan utusan orang-orang Mongol, hendak mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Hoat Kau. Dia khawatir kalau-kalau ayahnya tidak akan cocok dengan orang-orang yang kabarnya menegahkan hukum dan keadilan dengan kekerasan. Siapa kira, sikap mereka itu ugal-ugalan dan tidak mengenal peraturan seperti juga sikap ayahnya, susioknya dan segolongan mereka. Tentu saja seorang pemuda berusia 16 tahun seperti senggun, apalagi yang sejak kecil hidup di tengah lingkungan orang-orang susat, tidak dapat menangkap keadaan yang menampaknya bertentangan itu. Dia tahu bahwa seperti juga semua aliran dan ajaran kebatinan, bahkan ajaran agama, merupakan ajaran yang baik, menjadi penuntun bagi manusia agar hidup bermanfaat bagi kemanusiaan, bagi dunia, agar hidup sebagai orang yang selalu membela kebenaran, keadilan dan menumbuhkan cinta kasih di antara manusia. Tidak ada ajaran agama atau aliran kebatinan yang mengajarkan orang untuk berbuat jahat dan kejam. Namun, ajaran tetap merupakan ajaran, sesuatu yang mati. Yang hidup dan yang menentukan adalah manusianya, penganut ajaran itu. Baik dan buruknya bukan terletak di dalam ajaran itu, melainkan di dalam pelaksanaannya dalam kehidupan, di dalam langkah hidup dan perbuatannya. Betapapun suci teorinya, kalau prakteknya kotor, maka perbuatan atau praktek itu hanya akan menodai dan mengotori teorinya. Betapa banyaknya terjadi pertentangan agama, pertentangan aliran. Sesungguhnya, bukan ajaran-ajaran itu yang bertentangan, karena tidak ada ajaran yang menganjurkan manusia saling bertentangan, melainkan olah si manusia sendirilah yang mempertentangkannya. Ajaran aliran dan keagamaan diadakan untuk manusia di dunia tanpa pilih bulu. Kalau ajaran itu sudah dimonopoli, menjadi milikku, milik golongan atau kelompokku, milik bangsaku, maka timbulah pertentangan antara milikku dan milikmu, agamaku dan agamamu. Apapun diperebutkan oleh kita manusia ini. Kebenaran diperebutkan, bahkan Tuhan diperebutkan. Aliran Hoat Kau mempunyai ajaran agar manusia menaati hukum dan keadilan. Akan tetapi, bagaimana kenyataannya? Manusia tetap manusia dengan segala macam nafsudanya rendah yang menguasai dirinya. Kenyataannya, seperti yang dilihat senggun, hukum itu hanya berlaku bagi mereka yang kalah, mereka yang berada di bawah. Mereka itulah yang harus menaati hukum. Bagi yang menang dan yang berkuasa, merekalah hukum. Merekalah pembuatan penggaris hukum. Merekalah yang benar dan apapun yang mereka lakukan adalah adil dan benar. Mereka adalah penegak hukum, yaitu menegakkan hukum agar ditaati bawahan. Merekalah lambang hukum, kebenaran dan keadilan. Yang salah adalah orang lain, terutama orang bawahan. Sesungguhnya, kalau kita mau melihat keadaan sebagaimana adanya, hukum rimbalah yang berlaku di mana-mana. Yang kuat dia menang, yang menang dia berkuasa, yang berkuasa dia benar dan baik. Tentu saja hukum rimba ini diselubungi berbagai macam peraturan yang menampaknya beradab dan baik sehingga tidak nampak lagi. Karena yang kuasa selalu benar, maka di dunia ini manusia saling berlumba memperebutkan kekuasaan. Dalam keluarga, di antara teman, dalam masyarakat, dalam perkumpulan, dalam pemerintahan. Di mana saja orang memperebutkan kekuasaan karena kekuasaan sumber kesenangan, kekuasaan memungkinkan orang memperoleh apapun yang dikehendakinya. Kini empat orang pihak cuor rumah dan elama orang tamu mereka itu duduk menghadapi meja dan menikmati jamuan makan yang dibuat oleh orang-orang dusun yang dipaksa menjadi pembantu di kelenteng itu. Kwe Ijiaung Lomo menyatakan keinginan kepala suku Mongol untuk mengajak Hoat Kau bersekutu agar mereka dapat bersama-sama menguasai seluruh negara. Menurut Kuma Khan, kepala suku Mongol, Sekaranglah waktunya yang tepat untuk menguasai kerajaan Teng yang semakin lemah. Orang-orang Mongol sudah menghimpun kekuatan dan siap untuk melakukan penyerbuan ke timur dan selatan. Dan melihat bahwa Hoat Kau merupakan perkumpulan yang besar dan mempunyai banyak orang pandai, maka Kuma Khan mengulurkan tangan mengajak bekerja sama. Kalau kelak berhasil, maka Hoat Kau yang akan menjadi satu-satu aliran agama yang harus dipejuk oleh seluruh rakyat, An. Sin Leong Ye Ukiat minum arak dari cawanya dan tersenyum lebar. Haha agaknya kepala suku Mongol seorang yang bijaksana dan pandai. Mungkin beliau teringat betapa ratusan tahun yang lalu, aliran Hoat Kau kami yang berhasil memperkuat kerajaan Chin dan menguasai seluruh wilayah negeri. Memang, hanya dengan memegang teguh ajaran aliran kamilah maka suatu pemerintahan akan berhasil ucapan terakhir ini bernada sombong. Kwe Iji Yaw Lomo tidak mau kalah. Akan tetapi, sobat, hanya mengandalkan peraturan ketat saja, tanpa adanya kekuatan pasukan, juga tidak akan mampu menghasilkan kekuasaan. Oleh karena itulah, kepala suku kami mengajak Hoat Kau bergabung, agar dengan kekuatan pasukan Mongol, ditambah lagi penyebaran aliran Hoat Kau, maka perjuangan akan berhasil. Ang Sin Leong mengangguk-angguk. Pendapatmu memang benar, Lomo. Akan tetapi, untuk mencapai hasil yang baik, merupakan jalan panjang dan tidak mudah. Kami mendengar bahwa bukan hanya bangsa Mongol yang melakukan gerakan untuk merampas kekuasaan, akan tetapi juga banyak suku bangsa lain, terutama sekali suku bangsa Tibet dengan para lama jubah merah. Dan kami kira, kita harus membagi tugas kalau hendak bekerja sama. Kami akan mencoba untuk mengalahkan aliran-aliran yang ada, sedangkan pihak Mongol berusaha untuk menelukan suku-suku bangsa yang melakukan gerakan. Kalau kita kedua pihak sudah dapat menguasai suku-suku bangsa yang memberontak, menghimpun pula aliran-aliran di bawah satu bendera, yaitu bendera Hoat Kau, barulah kita mempunyai kekuatan untuk bertindak, tepat sekali, kata Hek Bin Moong sambil tersenyum lebar. Kita memang harus membagi tugas. Akan tetapi, menghadapi orang-orang Tibet kita harus bersatu padu karena mereka itu merupakan gerakan gabungan antara pasukan Tibet yang dipimpin pula oleh para pendekta lama yang hendak menyebar agama mereka, memang sebaiknya demikian. Bangsa Tibet cukup kuat. Bukan saja mereka mempunyai banyak pendekta lama yang sakti, akan tetapi juga suku bangsa Yei An Miyao termasuk suku yang tunduk kepada mereka dan menjadi sekutu mereka, hem, untuk menghadapi pasukan mereka, kami tidak akan gentar, kata Kwe Ijau Lomo. Bangsa Mongol juga mempunyai banyak kawan dari suku-suku bangsa yang berada di utara, seperti suku Mancu, Hui dan Peranakan Hon dengan kedua suku itu. Seperti juga kami bertiga ini. Aku sendiri peranakan Mongol, Hek Bin Moong peranakan Mancu, dan Pek Bin Moong peranakan Hui, demikianlah, delapan orang itu bercakap-cakap dan membagi siasat dan memutuskan bahwa kelenteng di Bukit Ayam Emas itu mereka jadikan tempat pertemuan. Ketika Kwe Ijau Lomo mengusulkan agar Hoat Kau mengambil alih kelenteng itu dan membuka cabang di situ agar tempat itu terjaga, Butek Ngero Sin Leong setuju. Memang tempat itu indah sekali, juga cukup sepi dan jauh dari kota besar. Baik, kami akan mengirim anak buah ke sini dan sementara menjaga tempat ini agar tidak lagi dikunjungi orang dusun, kata Ang Sin Leong Yeu Kiat. Ketika perundingan itu berlangsung, Senggun hanya mendengarkan saja, tidak pernah mencampuri. Akan tetapi ada suatu rahasia yang hanya diketahui dia dan tiga orang datuk besar itu saja, rahasia besar tentang dirinya dan tentang cita-cita Kwe Ijau Lomo. Sepuluh tahun yang lalu, atau lebih sedikit, dia berusia enam tahun dia dilarikan dari Istana Kerajaan di Tiangan ketika di Istana terjadi perebutan kekuasaan secara besar-besaran dengan terbunuhnya Kaisaran Lusan karena keracunan. Senggun sebetulnya bermargaan, karena dia adalah Puteraan Lusan, dan ibunya adalah Puteri Kwe Ijau Lomo Tonglui. Melihat betapa Puteri dan Cucunya terancam oleh perebutan kekuasaan, Kwe Ijau Lomo menggunakan kepandainya untuk menyelamatkan mereka keluar dari Istana. Akan tetapi, Puterinya tidak mau, bahkan saking sedihnya karena kematian suaminya, sebagai seorang selir tercinta yang sebagai peranakan Mongol dahulu banyak membantu pemberontakan anlusan sehingga berhasil, Puterinya itu, Tong Piawini, membunuh diri terpaksa Kwe Ijau Lomo hanya melarikan cucunya saja, dan semenjak itu, untuk menjaga agar tidak. Ada yang mengenal Senggun sebagai Putera Kaisaran Lusan, dia mengakui Senggun sebagai puteranya sendiri dan mengganti margaan di depan nama Senggun menjadi marganya sendiri, yaitu Tong. Biarpun ketika itu usianya baru enam tahun, Senggun mengerti akan semua peristiwa yang terjadi dan menyadari bahwa demi keselamatan dirinya, dia harus mengakui kakek luarnya itu sebagai ayahnya. Perundingan yang dilakukan tiga orang datuk dengan para pimpinan atau tokoh Hoat Kau itu diikuti dengan penuh perhatian oleh Senggun, akan tetapi dia tidak mencampurinya sama sekali, hanya menjadi pendengar saja. Akan tetapi dia tahu benar bahwa kakeknya yang kini diakuinya sebagai ayahnya itu sedang mengatur suatu rencana untuk dirinya. Ya, dia tahu benar bahwa Kwe Ijau Lomo berusaha keras untuk mengembalikan dia ke tempatnya semula, yaitu di Istana Kota Raja, kalau mungkin sebagai Kaisar baru. Sebagai penerus kekuasaan Anlusan yang telah hancur dan diambil alih oleh si Asubeng. Han Lin merasa seperti melayang di angkasa. Awan berarak di sekelilingnya seperti asap putih yang tebal. Tubuhnya terasa ringan sekali dan setiap ada angin berhembus, tubuhnya hanyut dalam aliran angin itu. Dan dia mendengar percakapan antara dua suara yang tidak nampak orangnya, suara yang kecil dan suara yang parau besar. Begitu jauh bedanya antara kedua suara itu sehingga tanpa melihat si pembicara sekalipun. Han Lin dapat membayangkan bahwa sepantasnya pemilik suara kecil itu seorang yang kurus dan pemilik suara besar seorang yang tinggi gemuk. Suara kecil bertanya, tahukah engkau dengan sesungguhnya bahwa segala sesuatu adalah sama saja suara besar. Menjawab dengan pertanyaan pula, bagaimana saya bisa tahu? Tahukah engkau apa yang engkau tidak tahu? Bagaimana saya bisa tahu? Kalau begitu tidak ada seorang pun tahu bagaimana saya bisa tahu? Terdengar pula suara besar, lalu suara itu melanjutkan, bagaimana juga akan saya coba menerangkan padamu? Bagaimana dapat diketahui bahwa yang saya katakan tahu itu sesungguhnya tidak tahu, dan apa yang saya katakan tidak tahu itu sebetulnya tahu? Mungkin yang dikatakan salah itu benar dan yang dikatakan benar itu salah. Seorang manusia yang tidur di tempat basah akan jatuh sakit dan mati. Akan tetapi bagaimana dengan seekor belut? Dan hidup di atas puncak pohon adalah berbahaya dan menegangkan syaraf. Akan tetapi bagaimana dengan seekor monyet? Di antara manusia, belut dan monyet itu, tempat tinggal siapakah yang lebih benar dan tepat? Manusia makan daging, rusa makan rumput, burung makan ulat, kucing makan tikus. Dari mereka semua itu, selera manakah yang lebih benar dan tepat? Monyet jantan bergaul dengan monyet betina, rusa jantan dengan rusa betina, belut dengan ikan, sedangkan manusia pria mengegumi, Dewi Moklang dan Dewi Lici, padahal melihat kedua wanita ini, ikan-ikan bersembunyi menyelam dan burung-burung ketakutan terbang, kijang lari ketakutan pula. Lalu siapakah dapat mengatakan yang manakah ukuran kecantikan itu? Saya kira, pelajaran tentang kemanusiaan dan keadilan dan lorong-lorong dari benar dan salah demikian kacau balau sehingga tidak mungkin diselami dan diketahui, kalau begitu, manusia sempurna tidak tahu akan baik dan buruk. Manusia sempurna adalah mahluk suci. Bahkan andai kata lautan mendidih, dia tidak akan merasa kepanasan. Apabila sungai-sungai mempeku, dia tidak akan merasa kedinginan. Apabila gunung-gunung di belah halilintar, dan lautan-lautan dia mukbadai, dia tidak akan gemetar ketakutan. Maka, dia seolah mendaki awan-awan di langit, menggembala matahari dan bulan di depannya, dan melewati batas-batas dari keberadaan duniawi. Mati dan hidup tidak lagi menguasai dia. Sama sekali dia tidak lagi memperdulikan untung atau rugi, mendengar percakapan antara dua suara kecil dan besar itu, Han Lin tersenyum dan dia pun berkata, percakapan antara Yeh Chia dan Wang Yei, pelajaran bagi Mahaguru Juang Che sebagai jawaban ucapannya itu, terdengar suara tawa yang aneh. Hehehehehehe. Seolah yang tertawa ada beberapa orang. Suara tawa itu seperti menyentakan Han Lin ke dalam kesadaran. Seperti orang baru bangun tidur, dia menggosok kedua mata, memuka matu dan bangkit duduk. Dia masih berada di depar gundukan makam Li Uma, cuaca gelap dan hanya remang-remang diterangi bintang di langit. Han Lin segera teringat segalanya dan dia pun memutar tubuh dan nampak gundukan tanah kuburan ibu angkatnya, Li Uma dan teringatlah dia akan peristiwa di kelenteng, betapa tiga orang Hwasyo telah terbunuh, dan ibu angkatnya juga tewas membunuh diri ke dalam jurang ini karena melihat dia terjerumus ke dalam jurang. Teringat akan ini, Han Lin menjatuhkan diri tiarap di depan gundukan tanah itu dan menangis lagi, menangisi kematian. Li Uma yang telah mengorbankan nyawanya karena amat menyayangnya. Kini terkenang semua kebaikan hati Li Uma yang menyayangnya seperti anak sendiri. Tiba-tiba terdengar suara tawa aneh tadi, disusul kata-kata yang lembut. Betapa idahnya sangkar mas penuh makanan, burung akan tetap berusaha meloloskan diri. Setelah burung terbang bebas, lepas dari sangkarnya, pantaskah ditangisi Han Lin menghentikan tangisnya, merangkak bangun dan membalikan tubuh dia tadi tidak mimpi. Suara kecil berlawanan dengan suara besar, suara tawa aneh itu, tanya-jawab seperti dua orang memainkan ajaran juang C, semua itu bukan mimpi. Dan dia mengihat seorang kakek berdiri di depannya. Cuaca memang remang-remang, akan tetapi entah bagaimana, dia dapat melihat wajah itu dengan jelas sekali. Apakah wajah itu mengandung cahaya sehingga demikian jelas? Dia tidak tahu. Wajah seorang kakek yang tubuhnya sedang tingginya namun agak kurus. Wajah itu nampak putih kemerahan, matanya seperti sepasang bintang, rambutnya, kumis dan jenggotnya, seperti benang sutra putih. Pakainya dari kain kasar berwarna putih kekuningan, namun bersih. Sepatunya dari kulit kayu, merupakan pelindung telapak kaki saja. Sukar menaksir usianya, bisa saja sudah tua sekali lebih dari seratus tahun, akan tetapi wajah dan terutama matanya seperti masih amat muda. Ketuaannya itu diperkuat dengan adanya sebatang tongkat bambu yang dipegangnya, seolah menjadi penopang tubuhnya. Hehehe, engkau mengenal ajaran maha guru juang C, bagus memang, akan tetapi alangkah lebih bagusnya kalau engkau tidak hafal akan semua ajaran maha guru yang manapun juga, tentu saja ucapan yang berlawanan ini membuat Han Lin mengerutkan alisnya. Dia sudah duduk bersilah menghadap gurunya, seperti kalau dia menghadap mendiang Kong HWI Hus yang dikelenteng. Maafkan saya, Locian PWE. Saya kira pendapat Locian PWE tadi membingungkan dan berlawanan. Locian PWE mengatakan bagus bahwa saya mengenal ajaran jua, lalu menambahkan akan lebih bagus kalau saya tidak mengenal semua ajaran, kembali kakek itu tertawa, kini suara tawanya lembut sekali. Memang sebaiknya kalau mengenal semua ajaran para bijaksana itu dengan membaca kitabnya, namun hanya sekedar mengenal saja untuk menambah pengertian. Namun, semua ujar-ujar dan nasihat yang ribuan banyaknya itu tidak ada manfaatnya kalau hanya dihafal saja. Maaf, Locian PWE. Bukankah ajaran-ajaran itu baik sekali untuk pedoman kita hidup di dunia ini? Ajaran-ajaran itu dapat menuntun kita melalui jalan kebenaran dalam hidup, membuat kita mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang salah, hahaha, disitulah letak kesalahannya, anak yang baik. Kalau orang menjalani hidup ini disesuaikan dengan ajaran-ajaran itu, melakukan perbuatan yang sesuai dengan petunjuk ajaran, maka kebaikan yang dilakukan dengan kesadaran bahwa itu adalah kebaikan bukanlah kebaikan lagi namanya. Perbuatan seperti itu palsu, anakku, karena perbuatan seperti itu hanya merupakan suatu care untuk mencapai sesuatu, bukan merupakan suatu keadaan yang wajar, yang dengan sendirinya sudah merupakan suatu keadaan tanpa membutuhkan care untuk mencapainya lagi. Han Lin menjadi pening tujuh keliling. Wah, saya tidak mengerti, lo ciampul. Apa artinya semua itu? Mohon penjelasan, sudah jelas, anak baik. Perbuatan baik yang dilakukan dengan Pamrih meraih sesuatu hasil dari perbuatan itu, adalah perbuatan palsu, hanya merupakan suatu care mendapatkan sesuatu. Perbuatan apapun itu, dinilai baik ataupun buruk, kalau dilakukan karena digerakan Pamrih memperoleh hasil sesuatu, adalah palsu. Munafik, topeng kebaikan untuk mendapatkan keuntungan, sama seperti harimau bertopeng domba, tidak lebih baik daripada harimau tanpa topeng. Dan ajaran-ajaran kebaikan itu seringkali menjadi topeng domba bagi harimau-harimau yang berkeliaran. Wah, saya menjadi semakin bingung. Kalau perbuatan baik menurut ajaran dianggap palsu, lalu yang baik itu bagaimana? Lo ciampul Hon Lin mengejar dengan hati penasaran. Alangkah bedanya pendapat kakek aneh ini dibandingkan ajaran yang dia terima dari Kong Hwe Iho Siang yang selalu mengajarkan bahwa hidup haruslah melalui jalan kebenaran, memupuk kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat. Dan kakek ini mengatakan bahwa perbuatan baik menurut ajaran adalah palsu dan sama saja dengan perbuatan jahat. Bagaimana ini? Kebaikan dan kejahatan itu sama saja, hanya penilaian, seperti siang dan malam, kanan dan kiri, benar dan tidak benar dan selanjutnya, dan selama kita dikuasai oleh imhang, positif-negatif, ini, maka diduk kehidupan takkan pernah merasakan ketenangan, dipermainkan ombak kanan-kiri, tapi, apa yang harus kita laku ke dalam kehidupan ini? Lo ciampul lakukan apa saja yang harus kau lakukan, yang dinamakan kebenaran, kebajikan dan sebagainya, sesungguhnya merupakan suatu keadaan batin, tidak dinilai dari kata dan perbuatannya. Selama batin masih dicengkeram nafsu, maka daya-daya rendah yang menjadi dasar setiap kata dan perbuatan, karenanya palsu. Lalu sikap apa yang harus kita ambil dalam hidup? Lihatlah bulan, bintang, matahari, awan dan seluruh halam ini. Mereka semua bergerak, mereka semua bekerja, dan memang demikianlah keharusan dan keadaan mereka. Tidak baik, tidak buruk, tidak benar, tidak salah, dan itu adalah karena mereka itu wajar. Bunga mawar berduri dan harum, itulah kewajaran. Bunga angrek indah dan tidak harum, itulah kewajaran. Wajar itulah indah, wajar itulah kenyataan, wajar itulah tu, jalan, atau kekuasaan mutlak. Seyogianya kita menjadi manusia wajar, akan tetapi, dari mana timbulnya rangsangan kejahatan yang membuat manusia melakukan perbuatan kejam dan jahat. Nafsu daya rendah yang mendorong manusia melakukan perbuatan merugikan sesamanya. Nafsu selalu mendorong, ingin ini, ingin itu, berpamrih demi pemuasan diri, demi kesenangan, karena itu, perbuatan yang didorongnya selalu berpamrih. Dan pamrih tetap pamrih, bisa berpakaian bersih dan indah atau berpakaian butut kotor, tetap pamrih dan selama ada pamrih, setiap perbuatan adalah palsu. Sudahlah, Hanlin, kelak engkau akan mengerti sendiri kalau engkau mulai saat ini suka menjadi temanku, Hanlin terbelalak. Bagaimana Locian PWE dapat mengetahui nama saya? Haha, apa artinya nama? Karena engkau bernama, maka aku mengetahunya, maksud Locian PWE, mulai sekarang saya menjadi murid Locian PWE bukan murid, melainkan teman, sahabat. Tidak ada guru manusia lain dalam kehidupan ini, mengenai soal kehidupan karena kita sendiri masing-masing adalah gurunya, juga muridnya. Bimbingan utama datang dari dalam diri sendiri, Tuh, kekuasaan Tuhan, telah berada dalam diri setiap orang manusia dan dialah yang menjadi pembelimbing. Tentu saja kalau engkau ingin mempelajari ilmu jasmania yang dikuasai, engkau dapat belajar dariku, mendengar ini, langsung saja Hanlin menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kakek itu. Suhu yang mulia, mulai malam ini, Tuh, murid, Hanlin akan menaati semua petunjuk suhu kakek itu mengelus jenggotnya yang putih halus dan tertawa gembira. Hahaha, bukan kehendakku engkau menjadi muridku, Hanlin, bukan kehendakku, melainkan sudah digariskan dari semula kakek itu menengadah memandang langit, seolah hendak mencari rahasia kejadian itu di antara bintang di langit. Suhu, kalau boleh Tuh, Mengetahui, Suhu siapakah heheheh, tidak tahukah engkau. Aku juga seorang manusia seperti engkau, hanya bedanya, aku lebih lama berada di dunia ini dibandingkan engkau, Hanlin tertegun. Jawaban itu memang tentu saja benar, namun begitu sederhana, seperti percakapan antara kanak-kanak saja. Maksud Tuh Cu, Suhu. Siapakah nama Suhu yang mulia hem, apakah artinya nama? Nama tidak sama dengan yang dinamakan. Sebutan bulan bukanlah bendanya, sebutan Hanlin bukanlah orangnya, Hanlin sudah banyak membaca kitab-kitab kuno, maka ucapan ini tidak membuatnya heran. Tuh Cu mengerti, Suhu. Akan tetapi, tanpa adanya nama atau sebutan, tentu tidak ada percakapan, tidak ada hubungan antar manusia. Maksud Tuh Cu titik sebutan Tuh Cu dengan kata Suhu juga merupakan nama, bukan? Nah, maksud Tuh Cu, nama Suhu, bukan sebutannya, siapakah ha-ha, kalau hendak menyebutku, sebut saja Lojin, orang tua, karena memang aku seorang yang sudah tua. Dia pun tertawa-tawa seperti merasa geli mendengar ucapannya sendiri. Ingat Suhu. Nama Lojin itu pun dapat menjadi nama, dan Lojin bukanlah orangnya. Kini guru dan murid itu tertawa-tawa geli dan sungguh aneh sekali kalau ada orang lain melihatnya. Seorang pemuda remaja dan seorang kakek, di tengah malam penuh bintang di dasar jurang depan gundukan tanah kuburan baru, tertawa-tawa seperti digelitik perutnya. Sudahlah, hayo ikut aku. Pegang ujung tongkatku, kata kakek itu sambil menyodorkan tongkat bambunya. Han Lin memegang ujung tongkat bambu itu dan kakek itu lalu bergerak melangkah. Dan terjadilah sesuatu yang membuat Han Lin terbelalak dan tengkutnya terasa dingin. Dia merasa seperti dalam mimpi ketika dia setengah tertarik ketika memegang ujung tongkat, mengikuti kakek itu mendaki jurang yang amat curam, tebing yang berlawanan dengan tebing di mana dia terjatuh. Menurut Nalar, agaknya tidak mungkin mendaki tebing secara itu, apalagi dalam malam yang remang-remang. Akan tetapi Han Lin merasa seperti seekor cecak saja, atau lebih tepat lagi dia terbetot dan terseret naik oleh tongkat bambu itu. Dia merasa ngeri dan memejamkan kedua matanya, menurut saja diseret ke atas, kedua kakinya pun asal melangkah saja, akan tetapi dia memegang ujung tongkat dengan pengerahan seluruh tenaganya karena sekali tongkat itu terlepas dari tangannya, tentu dia akan meluncur ke bawah dan tidak akan ada yang mampu menyelamatkannya. Akhirnya mereka tiba di atas tebing akan tetapi kakek itu masih terus saja menariknya. Demikian kuatnya tenaga yang tersalur melalui tongkat bambu itu sehingga Han Lin merasa seolah-olah tubuhnya diterbangkan. Cuaca kadang gelap, kadang terang, namun mereka meiuncur terus. Han Lin merasa seperti dalam mimpi dan kembali dia memejamkan mata, menyerah saja penuh keyakinan bahwa kakek itu bukan manusia biasa, bahkan mungkin pula bukan manusia. Ataukah kakek itu petugas menjemputnya meninggalkan dunia ini? Apakah dia sudah mati? Langit di ufuk timur mulai terbakar oleh cahaya kemarahan. Sinar cerah seng matahari mulai mengusir kegelapan walaupun mataharinya sendiri beium nampak. Seluruh permukaan bumi agaknya menyambut kemunculan seng surya ini dengan penuh kegembiraan. Bayang-bayang hitam kegelapan mulai memudar, terganti cahaya yang mulai menghidupkan segala sesuatu. Pohon-pohon dan semua tumbuh-tumbuhan sampai rumput, seolah baru bangkit dari tidur lelap diselimuti kegelapan malam. Burung-burung berkicau riang, ayam hutan berkokok bangga. Kabut pagi mulai menyingkir perlahan dihembus semilir angin, dihalau cahaya matahari pagi. Embun bergantungan pada pucuk daun dan rumput, di bibir bunga-bunga, nampak tak rela melepaskan pegangan terakhir sebelum akhirnya terlepas dan terhempas ke tanah pula. Segala sesuatu nampak sedar gemilang. Han Lin duduk bersilah. Baru saja kakek itu menghentikan gerakannya dan melihat kakek itu duduk bersilah di atas batu datar halus. Dia pun ikut duduk di atas rumput kering. Mereka kini berada di puncak sebuah bukit yang sepi sekali, di tengah perbukitan yang amat luas. Dia tidak berani menggenggu karena kakek itu duduk bersilah dengan kedua matah, terpejam dan pernafasannya seperti orang yang sedang tidur. Melihat kakek itu beristirahat, Han Lin tidak berani menggenggu dan dia pun memperhatikan kakek aneh itu. Terima kasih telah menonton!